Istana Pulau S, Jilib 36 ketika rombongan 4 orang yang membawa 2 orang tawanan itu tiba di luar hutan pohon pek, memasuki hutan kecil di mana terdapat jalan yang menuju ke siangtan, tiba-tiba terdengar suara ketawa dan dari balik pohon besar munculah 5 orang laki-laki. Yang tertawa adalah seorang kakek berusia 70 tahun lebih, berambut dan berjenggot panjang, sudah putih semua, pakaiannya terbuat dari sutera mahal akan tetapi bentuknya sederhana seperti pakaian pendeta, tangannya memegang sebatang tongkat kayu cendana berselaput emas dan sikapnya agung seperti sikap orang yang biasa memerintah. Ada pun 4 orang yang berdiri di belakangnya adalah orang-orang yang berpakaian mewah. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Bu Kok Su ketika mengenal kakek itu yang bukan lain adalah Pek Mau Seng Gin, Kok Su dari kerajaan Yuchen, sedangkan para pengikutnya itu adalah Sumah Hoat, Panglima Dailu Bai yang berwok bermata lebar dan bertubuh tinggi besar, Tai Lek Xiaohut yang gendut pendek dan tertawa-tawa, dan seorang Yuchen yang berpakaian indah dan berwajah tampan, yaitu Pangeran Danu yang memiliki kedudukan penting di kerajaan Yuchen. Hahaha, sungguh lucu dan aneh. Bu Kok Su sebagai pimpinan tertinggi pada saat ini dalam benteng pertahanan di Siang Tan, kiranya masih sempat berkeliaran di dalam hutan. Pek Mau Seng Gin mengejek sungguh pun dia mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan. Pada waktu itu kerajaan Yuchen sedang berkembang dan sudah menguasai sebagian besar Tiongkok Utara, bahkan terpaksa kerajaan Sang pindah ke selatan dan mengakui kerajaan Yuchen ini. Untuk ikatan persahabatan, bahkan Putri Song Hang Kwei telah diserahkan untuk menjadi istri Pangeran Danu sebagaimana telah diceritakan di bagian depan cerita ini. Akan tetapi, hanya pada lahirnya saja kedua kerajaan ini bersahabat, sebetulnya di dalam hatinya saling menganggap musuh besar. Bu Kok Su cepat membalas dengan penghormatan selayaknya, kemudian menjawab dengan suara halus namun mengandung ejekan balasan pula, Selamat berjumpa, Pek Mau Seng Gin. Tempat ini termasuk wilayah kerajaan kami, maka tidaklah mengherankan apabila sebagai Kok Su Negara mengadakan pemeriksaan sendiri di sini. Barulah aneh namanya kalau Kok Su Negara Yuchen bersama Panglima dan Pangeran berada di sini bukan sebagai tamu negara yang resmi. Karena pertemuan ini tidak diduga-duga lebih dulu, maka biarlah saya mewakili negara untuk mengundang Cui sekalian sebagai tamu terhormat kami di Siang Tan. Hahaha, saya mendengar bahwa Bu Kok Su amat lihai kepandainya kiranya sekarang lihai juga bicaranya. Terima kasih, Bu Kok Su. Akan tetapi, ada sebuah hal yang memaksa pertemuan antara kita ini menimbulkan rasa tidak enak kepada kedua pihak. Sungguh menyesal sekali. Hati Bu Kok Su berdebar dan dia sudah menduga bahwa persoalan itu tentu menyangkut kedua orang tawanannya. Akan tetapi ia tetap bersikap tenang dan bertanya, di pihak kami, tidak ada persoalan dan sungguh pun jelas bahwa Cui melanggar wilayah kami bukan sebagai tamu, kami masih bersikap ramah dengan mengundang Cui sebagai tamu kami. Hal ini agaknya juga diketahui dengan jelas oleh Sumakong Cu, yang entah bagaimana bisa menemani Kok Su dan Pangeran. Mendengar ini dan melihat pandang mati Bu Kok Su ditujukan kepadanya dengan sinar tajam menyelidik, Sumah Hoa tersenyum saja dan matanya memandang ke arah Siau Mwee yang tubuhnya dibelenggu dan dipanggul di atas pundak Tian Ek Chin Jin. Dia tidak mau menjawab dan hanya mengandalkan kepada jawaban Pemau Seng Jin sekutu ayahnya. Maafkan, kalau kami melanggar wilayahmu, Bu Kok Su. Hanya kami rasa bahwa sebagai sahabat-sahabat, tiada salahnya kalau kami melihat-lihat keadaan wilayah selatan ini. Kebetulan sekali kita bertemu, akan tetapi tidak kebetulan bahwa kami melihat kalian memperlakukan sahabat kami sebagai tawanan, sungguh amat tidak enak bagi kami. Maka, mengingat akan hubungan antara kita, saya harap sukalah Bu Kok Su memandang muka kami dan membebaskan kedua orang tawanan ini. Berkerut alis Bu Kok Su. Dia sudah menduga bahwa tentu kedua orang tawanan itu yang akan dipersoalkan. Akan tetapi dia masih penasaran dan cepat berkata, Maaf, tek mau Seng Jin. Kedua orang ini adalah orang-orang Han, dan urusan kami dengan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Kok Su dan kerajaan Yu Chen. Harap Kok Su suka mempertumbangkan dan tidak mencampuri urusan pribadi sendiri. Hahaha, melihat sahabat-sahabat baik diperlakukan tidak hormat, bagaimana kami dapat tinggal diam saja? Ingatkah Kok Su akan peribahasa yang mengatakan bahwa sahabat lebih berat daripada tangan kiri? Mereka adalah sahabat-sahabat kami, tentu saja kami tidak suka melihat mereka mengalami penghinaan seperti itu. Pek mau Seng Jin Bu Kok Su berkata marah. Saya tidak melihat hubungan antara mereka ini dengan kalian. Saya rasa kalian tidak mengenal kedua orang ini, apalagi bersahabat. Bukan sahabat saya pribadi, akan tetapi sahabat baik Pangeran Danu. Silakan menjawab Pangeran, Pek mau Seng Jin berkata dan Pangeran Danu melangkah ke depan sambil berkata, Bu Kok Su, ketahuilah bahwa Kam Hon Ki itu adalah seorang sahabatku, sahabat pribadi yang amat baik. Bahkan dia pernah memukul mundur pasukan-pasukan mancu untuk menolong kami, bagaimana aku dapat membiarkan dia kau perlakukan seperti itu? Oleh karena itu, aku sebagai mantu dari kaisarmu, ku minta supaya kau suka memandang mukaku dan membebaskan Kam Hon Ki sahabatku. Dan gadis ini Bu Kok Su yang diam-diam merasa terkejut dan gelisah itu bertanya penasaran. Gadis ini adalah K.H.U. Syao Bu E, sahabat baik sekali dari Suma Kong Cu. Karena Suma Kong Cu merasa sungkan mengajukan permintaan dan menentang Kok Su sebagai rekan sendiri, maka biarlah saya yang mewakilinya dan mintakan agar Nona K.H.U. kau beri kebebasan pula. Merah muka Bu Kok Su mendengar ini. Kedua orang ini adalah orang-orang tangkapan kami karena mereka merupakan pemberontak-pemberontak. Betapa mungkin kami membebaskannya? Kalau Kok Su dan Pangeran ingin membelanya dan mohon pembebasannya, harap suka mengajukan permintaan resmi agar diputuskan oleh Kaisar sendiri. Saya tidak berani lancang mengambil keputusan dan menyerahkan dua orang tawanan penting di tengah jalan begitu saja kepada Cui. Hem, jawaban itu berarti bahwa Bu Kok Su tidak memandang kami sebagai sahabat Pek Mau Senjin berkata dengan suara getir. Saya cukup menghargai persahabatan antara kita, akan tetapi tentu saja saya lebih menghargai tugas dan kedudukan saya. Kalau kami memaksa, terserah, kami akan mempertahankan. Hahaha. Bu Kok Su sungguh tak tahu diri. Keadaan kota Siangtan sedang terancam pasukan Mancu, siapa lagi yang akan dapat menolong kalau bukan pasukan kami? Akan tetapi Bu Kok Su lebih mementingkan urusan pribadi. Baiklah, urusan pribadi kita selesaikan secara pribadi pula. Sudah lama aku mendengar bahwa Bu Kok Su memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat, terutama sekali ilmu goloknya yang belum pernah bertemu tanding. Kesempatan ini hendak kugunakan untuk mengenal ilmu golok Bu Kok Su. Kalian berempat, kami pun akan maju berempat dan siapa menang dalam pertandingan ini berhak atas kedua orang tawanan itu. Bukan kami yang memancing permusuhan, kami hanya mempertahankan diri. Silakan, pek mau sengjin, jangan mengira bahwa aku takut kepadamu Bu Kok Su yang sudah marah sekali lalu mencabut goloknya sehingga terdengar bunyi berkerincingan nyaring. Pat Jiu Sin Kau dan Tian Ek Chin Jin juga sudah menurunkan tubuh tawanan yang mereka panggul tadi, siap menghadapi lawan, sedangkan Ang Ho Chu cepat mendekati kedua orang tawanan untuk menjaga agar mereka tidak dirampas lorang. Tian Ek Chin Jin dan Pat Jiu Sin Kau sebetulnya adalah dua orang anak buah pek mau sengjin sendiri. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dua orang yang bergabung dengan Choa Beng Chu di pantai Toh Ai ini diam-diam telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Yu Chen. Atas permintaan pek mau sengjin, kedua orang ini berhasil menyelundup dengan membawa Kam Hon Ki yang pingsan, menyerahkannya kepada Bu Kok Su sehingga mereka berdua diangkat menjadi pengawal. Karena inilah maka pek mau sengjin girang sekali melihat kedua orang sekutunya itu kini mengawal Bu Kok Su dan diam-diam ia memberi tanda dengan kejapan matu kepada mereka. Tian Ek Chin Jin meloncat ke depan, berhadapan dengan Tai Lek Xiaohut Ngero Kisi gendut pendek yang tertawa-tawa, yang sebetulnya adalah temannya sendiri. Tanpa banyak cakap lagi mereka sudah bertanding, Tai Lek Xiaohut menggunakan sebatang golok besar sedangkan Tian Ek Chin Chin menggunakan sebatang pedang. Juga Pets Jiusin Kau sudah saling berkedip dengan Panglima Dailuba yang menyambutnya. Mereka pun tanpa banyak cakap sudah saling bertanding, menggunakan tangan kosong karena kedua orang ini merupakan ahli-ahli silat tangan kosong. Pertempuran terjadi dengan seru dan karena pandainya mereka berempat bersandiwara, Bu Kok Su sendiri tidak pernah menyangka bahwa mereka itu tidaklah bertanding sungguh-sungguh. Hahaha, dua orangmu telah bertempur melawan dua orang pembantuku. Tinggal kita berdua. Marilah kita coba-coba, Bu Kok Su kata pek mau sengjin sambil menggerakkan tongkatnya menusuk. Kering-kering terang. Keduanya terpental ke belakang ketika tongkat itu tertangkis oleh golok bergelang. Kemudian keduanya maju lagi saling serang dengan dasyat. Gerakan Bu Kok Su amat dasyat dan kuat, goloknya mengeluarkan bunyi mengerikan dan golok yang berat itu diputar sampai berubah menjadi sebelum sinar menyilaukan mata. Namun gerakan tongkat di tangan pek mau sengjin lebih cepat lagi, tampak sinar keemasan bergulung-gulung menyelubungi gulungan sinar golok, bahkan dalam hal tenaga sinkang, tingkat pek mau sengjin masih lebih tinggi sehingga lewat 40 jurus, Bu Kok Su selalu terdesak dan terhimpit. Ang Hok Chi yang sedang gelisah menyaksikan betapa Bu Kok Su dan dua orang pengawalnya terdesak mengambil keputusan untuk membunuh saja dua orang tawanan yang berbahaya itu. Dia sudah mencabut goloknya, langsung diabacokan ke arah leher Kam Hon Ki. Prangkok. Ang Hok Chi terkejut dan melompat mundur, memandang Sumah Hoat yang sudah menangkis goloknya dengan pedang. Sumah Kong Chu, apa yang kau lakukan ini? Apakah engkau hendak memberontak dan membela musuh? Sumah Hoat tak senyum. Hem, orang siang, ini bukan urusan negara, melainkan urusan pribadi. Sudah dijanjikan bahwa siapa yang keluar sebagai pemenang, berhak atas diri kedua orang tawanan ini. Mengapa engkau hendak bersikap curang dan membunuh tawanan? Bagus. Ayahmu tentu akan senang sekali mendengar akan pengkhianatanmu ini Ang Hok Chi memaki dan menyerang dengan golok menyambar ke arah leher Sumah Hoat. Sedangkan tangan kirinya melancarkan pululan dengan tenaga jit goat senkang ke arah dada Sumah Hoat. Keringet, duk. Tubuh Ang Hok Chi terlempar ke belakang ketika goloknya tertangkis oleh pedang Sumah Hoat. Sedangkan pukulan dengan tenaga jit goat senkang tadi ditangkis pula oleh Sumah Hoat dengan ilmu yang sama, akan tetapi jauh lebih kuat. Hal ini dapat dimengerti karena kalau Ang Hok Chi memperoleh ilmu jit goat senkang dari hasil curian ketika dah menyelundup ke lembah orang kusta, adalah Sumah Hoat menerima gemblengan langsung dari Butek Lojin, bahkan dah merupakan murid terpandai. Dengan pedangnya Sumah Hoat mematahkan belenggu yang mengikat kaki tangan Xiao Buwe dan membebaskan totokannya. Terima kasih, ternyata engkau seorang sahabat yang baik. Sumah Hoat Xiao Buwe berkata singkat lalu meloncat mendekati suhengnya yang masih pingsan, membukakan belenggu kaki tangan Hon Ki dan membebaskan totokan. Akan tetapi Hon Ki masih pingsan, bukan karena totokan melainkan karena guncangan ketika pengobatan hampir berakhir tadi. Cepat Xiao Buwe menempelkan kedua telapak tangannya ke dada pemuda itu dan perlahan-lahan ia menyalurkan hawasin kang ke dalam tubuh suhengnya dengan amat hati-hati. Ang Hoat Si sudah menerjang lagi, disambut oleh pedang Sumah Hoat. Karena pemuda yang berjuluk J.H.W. ASEAN ini memiliki tingkat kepandai yang jauh lebih tinggi, dengan mudah ia mempermainkan Ang Hoat Si sambil tertawa-tawa. Sumah Kong Su, bunuh saja tikus itu tiba-tiba terdengar suara pek emau sengjin. Dan aku yang akan membunuh tikus besar ini. Sumah Hoat terkejut dan ragu-ragu. Biarpun dia harus mentaati perintah ayahnya yang bersekutu dengan kerajaan Yuchen, akan tetapi kalau harus membunuh seorang yang setia kepada kerajaan Sang, hatinya masih merasa berat. Dan ketika ia menoleh, ia melihat betapa Bu Kong Su terhimpik bahaya oleh tongkat di tangan pek emau sengjin yang kini jelas bukan hanya memperoleh kemenangan untuk memperebutkan kedua orang tawanan, melainkan berniat membunuh Bu Kong Su. Ini hebat, pikir Sumah Hoat yang menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika ia memutar pedang menahan serangan-serangan golok lawan dan menoleh ke arah Pat Jiu Xin Kau dan Tian Ek Chin Jin yang melawan Panglima Dai Luba dan Tai Lek Siowut, dia mendapat kenyataan bahwa pertempuran masih berlangsung seru dan bahwa mereka itu ternyata hanya seperti sedang berlatih saja. Sumah Hoat amat cerdik, maka mengertilah dia bahwa dua orang pengawar dan pembantu Bu Kong Su itu ternyata adalah anak buah Yuchen pula. Diam-diam ia mengkhawatirkan keselamatan Bu Kong Su. Betapapun juga, dia tahu betul bahwa Bu Kong Su adalah seorang yang amat setia kepada negara, seorang pahlawan sejati yang menjuruskan segala perbuatannya demi kepentingan kerajaan sang. Dia masih terus mempermainkan Ang Ho Chi, tidak mau membunuhnya karena hendak melihat bagaimana perkembangan pertandingan antara kedua orang guru negara itu. Dia merasa serba salah. Untuk membantu Bu Kong Su, berarti dia menentang Yuchen dan hal ini tentu tidak akan disetujui ayahnya, sebaliknya, untuk membantu Pek Mauseng Jin, hati nuraninya tidak mengizinkan. Selain itu dia maklum pula bahwa ilmu kepandayan Pek Mauseng Jin amat tinggi, tidak hanya lebih tinggi daripada kepandayan Bu Kong Su, juga lebih tinggi daripada tingkat kepandayannya. Belum lagi diingat bahwa di situ terdapat Panglima Dailuba, Pat Jiu Sinkau, Tai Lek Siohut, dan Tian Ek Chin Jin yang ternyata adalah kaki tangan Pek Mauseng Jin. Dia tidak berdaya dan hanya menonton sambil menahan serangan golok Ang Ho Chi sonaknya. Bu Kong Su juga tahu akan perubahan gerakan tongkat lawan yang kini menjadi cepat sekali dan melancarkan serangan-serangan maut. Dia tidak menjadi gentar dan maklum bahwa persoalan merampas tawanan itu hanya sebagai pancingan saja, sedangkan niat di hati Kong Su negara Yuchen itu untuk membunuhnya. Kalau berada di tempat ramai, tentu saja Pek Mauseng Jin tidak akan berani melakukan hal ini, karena membunuh dia berarti pecah perang terbuka antara kerajaan Sang dan kerajaan Yuchen. Akan tetapi kalau dia dan semua pembantunya terbunuh di situ, tidak akan ada yang tahu bahwa pembunuhnya adalah Kong Su Yuchen. Maka dia memutar goloknya melawan mati-matian, mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan segala kepandainya. Betapapun juga, tongkat di tangan Pek Mauseng Jin terlalu kuat baginya dan ketika goloknya menyambar dasyat ke arah kepala lawan, Pek Mauseng Jin hanya miringkan kepala sehingga sebagian rambutnya yang putih terbabat putus oleh golok besar itu, akan tetapi pada detik yang sama, ujung tongkat telah mengenai pundak kanannya sehingga golok besar itu terlepas dari tangan Bu Kok Su. Cepat seperti kilat, tongkat itu telah menyambar turun, siap melakukan tusukan maut. Tahan! Jangan bunuh dia teriakan ini disusul berkelebatnya bayangan dan tahu-tahu tongkat itu terpental ke belakang oleh desiran hawap pukulan yang amat panas. Bu Kok Su gerang sekali dan cepat menyambar kembali goloknya. Kam siau te, syukur engkau masih ingat kepadaku dan menolongku. Mari kita habiskan anjing-anjing Yu Chen ini. Akan tetapi betapa kagetnya ketika ia melihat sinar matukam honki yang menyambar seperti dua titik api kepadanya. Bu Kok Su, aku memang teringat kepadamu, dan teringat akan segalanya. Engkau memang telah menolongku, merawatku, akan tetapi hanya untuk kau pengaruhi dengan racun sehingga di luar kesadaranku aku menjadi pengawalmu. Kam siau te. Sudahlah, dan jangan menyebut siau te kepadaku. Harapkah suka membawa semua anak buahmu pergi dari sini dan mudah-mudahan saja kita tidak akan saling bertemu kembali. Aku memaafkan segalanya. Bu Kok Su maklum bahwa tidak ada gunanya lagi membujuk pemuda yang sudah sadar itu, maka dia menarik napas panjang dan berkata, Betapapun juga, Kam siau te, aku telah menyelamatkanmu dari hukuman sebagai seorang pemerontak. Aku hanya ingin membangkitkan semangatmu membela negara. Selamat tinggal. Dan engkau, Pek Mau Seng Jin, apakah dengan perbuatanmu tadi engkau sengaja hendak memancing perang antara kedua kerajaan kita? Hahaha. Sudah ku katakan bahwa urusan ini adalah persoalan pribadi, kalau engkau hendak membawa-bawa kerajaan, terserah. Kerajaan Yuchen tidak pernah takut terhadap ancaman kerajaan Seng. Ku rasa kerajaan Seng tidak begitu bodoh untuk menambah musuh yang lebih kuat lagi di samping pasukan-pasukan mancu. Hahaha. Mari kita pergi Bu Kok Su berkata kepada para pembantunya dan Ang Ho Chi, Pat Jiu Seng Kau, dan Tian Ek Chin Jin segera meninggalkan tempat itu mengikuti Bu Kok Su. Di tengah perjalanan menuju ke Siang Tan, Ang Ho Chi berkata kepada kedua orang rekannya, Aku tadi melihat betapa Jiwi tidak bertanding sungguh-sungguh dengan kedua lawan Jiwi. Pat Jiu Seng Kau dan Tian Ek Chin Jin terkejut, akan tetapi sambil tertawa Pat Jiu Seng Kau. Kau berkata, kami sendiri tidak mengerti, Ang Siu Chai. Jelas bahwa kalau mereka menghendaki, kami tidak akan menang. Kepandayan Panglima Dai Luba itu amat tinggi, terus terang saja aku tidak mampu menandinginya, sedangkan tingkat kepandayan Tai Lek Siang Hut masih menang sedikit dibandingkan dengan tingkat Tian Ek Chin Jin. Akan tetapi karena kami anggap pertandingan itu hanya untuk menguji kepandayan, maka tidaklah mengherankan kalau mereka tidak berniat membunuh kami. Hem, akan tetapi si rambut putih itu jelas berniat buruk terhadap diriku, Bu Kok Su mengomel. Hatinya yang mengkau dan kesal itu membuat ia tidak memperhatikan lagi ucapan Ang Ho Chi yang penuh tuduhan dan kecurigaan. Sementara itu, sambil memandang Sumoy-nya yang kini berdiri di sampingnya, Kam Hon Ki berkata, sekarang aku ingat semua, Sumoy. Kalau tidak ada engkau yang membantu, entah bagaimana jadinya dengan aku. Terima kasih, Sumoy dan, dan, tiba-tiba mukanya berubah merah sekali karena dia teringat akan sikap Sumoy-nya yang berkali-kali menyatakan cinta kasihnya dan teringat betapa dalam keadaan lupa diri dia pun membalas cinta sumoy-nya itu. Akan tetapi karena di situ terdapat banyak orang, tentu saja dia tidak berani melanjutkan kata-katanya dan hanya pandang mati mereka yang saling bicara banyak. Saling pandang yang penuh arti dan amat masa itu tidak terluput dari pandang mati Sumah Hoat. Begitu melihat Xiaoboe, sudah timbul kembali cintanya yang tak mungkin dapat padam di hatinya, maka tentu saja kemesraan antara pandang mati kedua orang itu merupakan ujung pedang yang menembus jantungnya. Namun karena maklum bahwa dia tidak akan mampu menghalangi atau bersaing terhadap pendekar yang sakti, penghuni istana Pulau S, murid Buket Siansu itu, dia menekan perasaannya dan menjurah kepada Kam Hon Ki sambil berkata, Saya mengaturkan selamat atas pulihnya kesehatan Kam Tai Hiap dan atas berkumpulnya kembali Tai Hiap dengan Sumoy Tai Hiap, nona kah haus Xiaoboe. Kam Hon Ki memandang kepada pemuda tampan itu. Hem, siapakah engkau? Su Heng, dia adalah seorang, sahabat yang telah menolongku, dia juga suti dari, dari, ah, Coa Supek Xiaoboe teringat akan supeknya dan menangis terseduh-seduh. Hei, ii, ada apakah? Sumoy Hon Ki bertanya. Kaha Uli Hiap, apa yang terjadi dengan Coa Su Heng? Dia mati terbunuh, tentu oleh Bu Kok Su. Saudara Sumah Hoat, harapkah suka mengurus jenazahnya di hutan Pohon Pek. Sumah Hoat Kam Hon Ki berseru kaget dan memandang pemuda tampan itu. Sumah Hoat menjurah ke arah Hon Ki dan berkata, Benar, Kam Tai Hiap. Saya adalah Sumah Hoat, seorang, yang, hem, tidak baik dan putra dari seorang, yang, tidak baik pula. Kam Hon Ki mengerutkan alisnya. Pemuda ini adalah putra musuhnya, akan tetapi juga suti dari Coa Leng Bu yang telah menolongnya, bahkan menurut Xiaoboe pemuda ini pernah menolong sumoynya itu, maka dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia mengalihkan perhatian, menjurah kepada Pangeran Danu dan berkata, Saya merasa berterima kasih atas pertolonganmu, Pangeran. Biarpun aku tidak melihat sendiri, aku dapat menduga bahwa tentu engkau yang telah menolongku dari tangan Bu Kok Su. Ah, di antara orang sendiri perlu apa menyebut-nyebut tentang pertolongan, Tai Hiap? Kebetulan sekali kami lewat di sini dan menyaksikan engkau dan Kha Uli Hiap di tawan Bu Kok Su, maka kami turun tangan menentangnya, kata Pek Mau Seng Jin. Kam Hon Ki memandang kakek berambut putih itu dan berkata, Agaknya semua orang telah mengenal aku, akan tetapi aku sendiri tidak mengenal orang, kecuali Pangeran Danu. Siapakah Lor Chiampu? Kam Tai Hiap, dia adalah Pek Mau Seng Jin, Kok Su Kerajaan kami, Pangeran Danu memperkenalkan. Kam Hon Ki mengangguk-angguk, memandang tajam kemudian berkata, Sudah lama saya mendengar nama Pek Mau Seng Jin, Kok Su Negara Yuchen yang terkenal. Pek Mau Seng Jin cepat mengangkat kedua tangan ke depan sebagai penghormatan sambil berkata, Kam Tai Hiap terlalu memuji. Sebaliknya kami yang telah lama mendengar nama besar Tai Hiap semenjak Tai Hiap membantu mendiang menteri kam yang sakti. Sayang sekali, baru sekarang kita dapat saling berjumpa. Betapa banyaknya penderitaan yang dialami oleh Tai Hiap dan keluarga kam yang gagah perkasa. Betapa menyedihkan sekali nasib keluarga kam, keluarga pendekar sakti suling emas yang sejak dahulu berdarah pahlawan, namun selalu dikecewakan oleh sikap pemerintah Sang yang makin tampak lalimannya. Dalam kesempatan ini, biarlah kami berlaku lancang mewakili pemerintah Yuchen untuk mengundang Tai Hiap agar sudi membantu pemerintah kami yang lebih dapat menghargai jasa orang-orang gagah. Kam Hon Ki tersenyum pahit dan menggeleng kepala, menjawab dengan suara tenang, Banyak terima kasih atas perhatianmu, Pek Mau Seng Jin. Akan tetapi, apapun yang terjadi kepadaku, dan apapun yang telah dilakukan oleh negaraku terhadap diriku, tak mungkin menjadikan aku seorang pengkhianat bangsa dan negara. Pek Mau Seng Jin mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang, kemudian berkata perlahan seperti kepada dirinya sendiri, kalau negara sudah ditakdirkan akan berkembang menjadi negara besar, kaisarnya tentu pandai menghargai orang. Akan tetapi kalau kaisarnya lalim, hanya di waktu negara terancam bahaya mengandalkan tenaga bantuan rakyat, akan tetapi di waktu negara makmur sibuk menggendutkan perut sendiri dan bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Itulah tanda-tanda bahwa negara akan wancur. Kam Tai Hiap telah menderita penghinaan di waktu negara tidak membutuhkan tenaga Tai Hiap. Sekarang, di waktu tenaga Tai Hiap dibutuhkan, koksenya tidak segan-segan untuk menggunakan siasat keji untuk memperoleh tenaga bantuan Tai Hiap. Dibakar dengan kata-kata demikian, Han Ki tak dapat menjawab, karena memang demikianlah keadaannya. Biarpun dia sama sekali tidak menaruh dendam terhadap kerajaan yang pada waktu itu memegang tampuk pemerintahan, namun hatinya mendongkol juga diingatkan akan kepinjangan ketidakadilan itu. Pek mau sengjin, apa engkau kira akan mampu mempengaruhi hati seorang gagah perkasa dengan kata-kata manis menyembunyikan racun? Kamsu Heng adalah seorang laki-laki sejati, mana mungkin tunduk menghadapi bujukan palsu dari kaki tangan negara asing yang memusuhi bangsa sendiri? Pek mau sengjin, apakah engkau lupa betapa dahulu engkau telah menculik aku dan suci maya, kemudian engkau menghadiahkan kami dua orang anak perempuan yang tak berdaya kepada Choa Sin Chu sehingga kami dipakai berebutan di antara orang-orang Kang Ou Siao Bwee membentak. Pek mau sengjin terkejut sekali. Tentu saja dia tidak mengenal lagi Choa Bwee yang kini telah menjadi seorang darah remaja yang telah dewasa dan jelita. Bahkan ucapan Choa Bwee tadi pun masih belum menyadarkannya. Maafkan saya yang telah tua dan pandang mataku tidak tajam lagi sehingga tidak mengenal nona. Siapakah nona yang telah mengenal saya? Pek mau sengjin, lupakah engkau ketika dahulu berkunjung sebagai utusan Yuchen membicarakan tentang perjodohan antara Pangeran Danu dan Putri Kaisar, dan pada malam hari itu engkau telah menculik dua orang anak perempuan. Seorang adalah suci maya Putri Raja Talibu dari Hitan, sedangkan anak kedua adalah aku sendiri, anak dari Panglima KHU Teksan. Sekarang teringatlah Pek mau sengjin, bahkan Tai Leksiao Hut Ngeroki dan Panglima Dailuba mengeluarkan suara tertahan. Mereka teringat akan peristiwa belasan tahun yang lalu, peristiwa amat hebat bagi dunia Kang Ou, yaitu munculnya manusia Dewa Buket Sian Su yang menolong kedua anak perempuan itu. Ah ah ah, Pek mau sengjin tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi, wajahnya berubah dan dia merasa tidak enak sekali, terutama terhadap Kang Hong Ki yang disebut Su Heng oleh darah itu. Pek mau sengjin, mengingat bahwa engkau tadi telah menolong Su Heng, biarlah aku melupakan urusan lama karena betapapun juga harus diakui bahwa engkau telah berjasa dengan perbuatanmu yang tidak pantas itu, yaitu memungkinkan kami bertemu dengan Su Heng. Nah, pertolonganmu tadi berarti telah menebus kesalahanmu dan urusan lama itu telah beres hari ini. Harap engkau jangan tidak tahu diri, hendak menciptakan urusan baru dengan membujuk Kang Su Heng menjadi pengkhianat. Di antara kita tidak ada sangkut paut lagi. Lega sekali hati Pek mau sengjin. Setelah kini dia mendengar bahwa gadis itu adalah Sumoikam Hong Ki dan mereka itu murid-murid Buket Sian Su, tentu saja dia tidak berani untuk menentang mereka. Hawa pukulan dari Hong Ki tadi ketika menyelamatkan nyawa Bukok Su dan membuat senjatanya terpental sudah cukup membuktikan betapa hebat senekang pemuda itu. Maka dia lalu memberi isyarat dengan pandang macu kepada Pangeran Danu yang menjurah kepada Hong Ki sambil berkata, kalau begitu, kita berpisah di sini saja, kamtai hiap. Aku hanya dapat menyatakan sayang bahwa di antara kita yang senasib sependeritaan ini tidak dapat bekerja sama. Hong Ki menggigit bibirnya, tidak mau menjawab, hanya balas memberi hormat kepada rombongan Pangeran itu. Memang benarlah kalau Pangeran itu mengatakan bahwa mereka berdua adalah senasib sependeritaan, karena keduanya mencinta Song Hong Kwei, dan keduanya menderita oleh cinta kasih mereka itu. Dia kini hanya memandang dengan tenang sambil menekan segala macam perasaan mengenai urusan pribadinya, memandang kepada rombongan yang pergi meninggalkan tempat itu dipimpin oleh Kok Su Negara Yuchen. Dapat dibayangkan betapa malu rasa hati Sumahuat ketika ia melihat dan mendengar semua itu. Biarpun tidak ada orang yang langsung menuduhnya, namun melihat sikap Kam Hong Ki dan K.H.U.S.Y.O.M.W.E. sebagai orang-orang gagah yang biarpun telah diperlakukan penuh penghinaan sehingga mengalami penderitaan oleh kerajaan Song, namun masih menunjukkan kesetiaan terhadap negara dan bangsa. Adapun dia, biarpun keluarga Sumah sejak dahulu mendapatkan banyak kemuliaan dalam kerajaan Song, karena terpaksa oleh ayahnya kini telah menjadi pengkhianat dan diam dia mengadakan persekutuan dengan kerajaan Yuchen untuk menggulingkan kerajaan Song. Dia merasa rendah sekali, rendah dan kotor kalau dibandingkan dengan Kam Hong Ki dan K.H.U.S.Y.O.B.E. Dan orang seperti dia telah berani jatuh cinta kepada K.H.U.S.Y.O.B.E. Biarlah aku pergi lebih dulu mengurus jenazah Choa Suheng, Sumah Hoat berkata sambil pergi meninggalkan sepasang orang muda yang sakti itu. Kam Hong Ki tidak mempedulikan pemuda itu, sedangkan S.Y.O.B.E. hanya balas memandang dan mengangguk singkat. Setelah kini melihat Suhengnya sembuh sama sekali dari pengaruh racun perampah singkatan, hatinya girang bukan main, kegirangan yang amat besar dan yang menutupi semua urusan lain, termasuk kedukaan karena kematian Choa Leng Bu. Kini mereka berdiri berhadapan, saling pandang dan untuk beberapa lama mereka tidak mengeluarkan kata-kata. Teringat akan cinta kasih di antara mereka pada waktu Hong Ki belum sembuh dan masih belum terbuka kembali ingatannya, wajah S.Y.O.B.E. menjadi merah sekali, akan tetapi ada rasa khawatir dan tegang di hatinya melihat betapa sinar mata pemuda itu kini berbeda dari sebelum pemuda itu sembuh. Sinar mata itu masih tajam, bahkan lebih tajam dari sebelumnya, mengandung wibawah yang amat kuat, masih penuh dengan kasih sayang. Akan tetapi bukankah sejak dahulu di Pulau Es, Hong Ki menaruh kasih sayang kepada kedua orang sembuhinya? Sekarang ada sesuatu yang lenyap dari sinar mata itu. Kemesraan. Sebelum sembuh, Suhengnya yang terang-terangan menyatakan cinta kasih kepadanya itu kalau memandannya, tampak jelas kemesraan di dalam sinar matanya dan kini dia seolah-olah tidak menemukan lagi kemesraan itu. Hong Ki menghela nafas panjang. K.H.U. Sumoy, betapa banyaknya orang-orang yang telah melepas budi kebaikan kepadaku. Terutama sekali Cho Alwong Hiong yang telah mengorbankan nyawa untukku dan yang terutama adalah engkau sendiri. Betapa engkau sudah banyak menderita, semua untuk menolongku belaka. Air, Suheng. Di antara kita, mana bisa disebut tolong-menolong? Apa artinya semua yang telah kulakukan kalau dibandingkan dengan budimu terhadap aku semenjak dahulu? Biar ku pertaruhkan jiwa ragaku untukmu masih belum cukup untuk membalas semua budi kebaikanmu terhadapku, Suheng. Suheng, sudah terlalu lama kita berpisah, sudah terlalu lama kita merantau dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Di dunia ramai ini banyak sekali kepalsuan dan kejahatan sehingga kemanapun kita pergi, selalu kita bertemu dengan orang jahat dan mengalami kesulitan. Karena itu, marilah Suheng, marilah kita berdua kembali ke Pulau Es. Aku rindu sekali kepada tempat kita itu, rindu akan ketenangan, ketenteraman yang penuh damai di sana. Sumoy, setelah segala peristiwa yang kualami, engkau tidak dapat membayangkan betapa rinduku kepada Pulau Es. Bahkan, kembali dan tinggal di sana seumur hidupku menjadi cita-cita dan harapanku satu-satunya. Akan tetapi, tinggal di sana seorang diri dengan membiarkan engkau dan Maya Sumoy pergi, merupakan siksa yang tak tertahankan olehku. Tentu saja aku gerang sekali untuk pulang ke Pulau Es bersamamu dan Maya Sumoy, akan tetapi dia berkerut alis siobwe mendengar ini. Sudah dikhawatirkannya akan demikianlah pendapat Suhengnya kalau Suhengnya sudah pulih kembali ingatannya. Hampir saja timbul pikiran bahwa dia akan merasa senang sekali kalau Suhengnya tidak pernah mendapatkan kembali ingatannya sehingga hanya mencinta dia seorang, tidak teringat lagi kepada Maya. Akan tetapi cepat-cepat ditekannya perasaan yang dia tahu amat tidak baik ini, hanya mementingkan kesenangan diri pribadi tanpa mempedulikan keadaan orang lain. Kam Suheng, apakah Suheng lupakan sikap Maya suci kepadaku? Kalau kita mengajak dia kembali ke Pulau Es, apakah dia tidak hanya akan menimbulkan keributan belaka? Suheng, Maya suci membenciku, Han Ki menggeleng kepala dan tersenyum pahit. Tidak membenci muka hau sumoy, hanya dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Hanya karena dia mencintaimu maka dia cemburu kepadaku dan ingin membunuhku, ingin melenyapkan aku agar tidak menjadi penghalang bagi cintanya? Sumoy, engkau tentu maklum betapa tersiksa hatiku kalau teringat akan kalian berdua. Akan tetapi, celakanya, aku pun tidak dapat membiarkan kalian berdua meninggalkan aku tanpa ku ketahui bahwa kalian berdua dalam keadaan selamat. Baru akan tenang hidupku kalau kalian sudah kembali bersamaku ke Pulau Es. Sekarang aku akan berusaha agar kalian berdua hidup dengan Rukun, sebagai saudara seperguruan yang saling mencinta. Kam Suheng, katakanlah sesungguhnya, apakah pernyataan cintamu terhadap aku hanya palsu belaka dan engkau menyatakannya untuk membalas budi pertolonganku saja? Hang Ki memandang dengan matel, terbelalak dan muka berubah pucat. Kemudian ia menarik napas panjang dan menjawab, Sumoy, sampai hati benar engkau menuduh aku seperti itu. Engkau tentu sudah yakin akan cintaku kepadamu, Akan tetapi, harap engkau jangan bersikap seperti Maya Sumoy yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Kalau aku hanya menurutkan hati cinta dan ingin hidup senang sendiri saja, betapa mungkin hatiku akan tenteram dan tenang? Tidak, KHU Sumoy. Aku baru akan dapat bicara tentang cinta, dapat bicara tentang masa depan. Kalau kita bertiga sudah kembali ke Pulau Es, aku tidak akan menentang perpisahan di antara kita bertiga. Karena hidup memang selalu berubah, ada waktu berkumpul tentu ada waktu berpisah. Akan tetapi hendaknya perpisahan itu terjadi dalam keadaan baik dan tidak seperti yang lalu, saling berpisah dalam keadaan permusuhan. Su Heng, kita sama mengetahui bahwa Maya Suci mencintamu seperti aku mencintamu pula. Betapapun beratnya bagimu, engkau harus mengambil keputusan siapa di antara kami berdua yang kau cinta. Tanpa keputusan itu, engkau hanya akan menciptakan permusuhan di antara kami berdua. Sumoy, kita tunda dahulu urusan cinta ini. Yang penting sekarang kita bertiga harus kembali ke Pulau Es Maya Sumoy adalah saudara kita. Sekarang dia telah menyeleweng demi pembalasan dendamnya dan telah menjadi seorang panglima mancu. Apakah mungkin aku mendiamkannya saja? Tidak, Sumoy. Aku harus menginsyafkannya dan harus mengajaknya pulang ke Pulau Es. Dengan demikian, barulah aku tidak merasa berdosa kepada Su Heng dan tidak menyianyakan pesan Su Heng. Siobwe merasa terdesak. Darah jelita ini menarik napas panjang dan berkata, Hmm, agaknya engkau yang lebih benar, Su Heng, dan agaknya akulah yang buta oleh cemburu. Baiklah, engkau boleh mencoba untuk memujuknya pulang ke Pulau Es. Akan tetapi engkau harus lebih dulu mengantarku ke Pulau Es, baru kau pergi mencari Su Chi. Kalau sekarang engkau mencarinya dan mengajaknya kembali ke Pulau Es, dia tentu akan menolak kalau dia melihat aku bersamamu. Hang Ki mengangguk-angguk. Memang tepat kata-kata Sumoy-nya ini. Watak Maya amat keras. Dia masih dapat membujuk dan memikin lunak hati Siobwe, akan tetapi sukar sekali baginya untuk membujuk Maya kalau Sumoy-nya itu melihat Siobwe bersama dia. Baiklah, Sumoy. Mari kita segera berangkat. Dua orang itu segera mempergunakan ilmu kepandayan mereka berlari cepat menuju ke pantai untuk melanjutkan perjalanan melalui laut, menggunakan sebuah perahu kecil menyeberang ke Pulau Es di dalam perjalanan yang dilakukan dengan cepat ini, Siobwe tidak dapat menahan keinginan taunya akan dendam dan sakit hati mereka terhadap musuh-musuh yang telah mencelakakan keluarga mereka. Dia mengajukan pertanyaan kepada Suheng-nya dengan suara bersungguh-sungguh dan pandang matah, tajam menyelidik. Suheng, engkau agaknya berkeinginan keras untuk mengajak aku dan Suci kembali ke Pulau Es, dan kalau aku tidak salah menduga, engkau ingin sekali melihat kita bertiga kembali tinggal di Pulau Es dan tidak meninggalkan tempat itu lagi. Benarkah dugaanku itu? Wajah Honki berseri mendengar ini, kemudian dia mengangguk. Memang demikianlah, Sumoi. Alangkah bahagia rasa hatiku kalau kalian berdua mau berbaik kembali dan kita bertiga hidup tenang dan tenteram penuh kebahagiaan seperti dahulu di istana Pulau Es. Siobwe mengerutkan alisnya. Akan tetapi, Suheng, apakah engkau telah lupakan dendam di hati kita? Apakah engkau telah melupakan musuh-musuh besar kita? Apakah semangat membalas dendam telah padam di hatimu? Sumoi, kita tidak boleh melupakan ajaran Suhau yang banyak disebut dalam kitab-kitabnya. Dendam adalah nafsu yang paling buruk dan jahat, sumber dari segala pertentangan dan permusuhan antara manusia. Dendam adalah sifat yang paling menonjol dari ibadiri dan kalau kita dimabokkan olehnya, hati dan pikiran kita akan menjadi gelap karena dendam menimbulkan benci dan kebencian menimbulkan kekejaman. K.H.U. Sumoi, katakanlah, siapakah yang engkau anggap musuh besarmu, yang mendatangkan dendam sakit hati padamu? Siapa lagi kalau bukan manusia jahat Sumakyat? Dia telah menyebabkan kehancuran keluarga ayahku. Manusia itu harus kubunuh untuk membalas dendam keluargaku. Hangki menarik napas panjang. Sumoi, engkau telah dapat bersikap baik kepada putranya, Sumah Hoat. Mengapa engkau tidak dapat bersikap sama baiknya kepada ayahnya? Sumah Hoat seorang yang baik dan dia bersikap baik kepadaku, sedangkan ayahnya adalah musuh besarku. Hem, betapa tepat puo jangan suhu dahulu. Hutang budi dan dendam hanya merupakan bunga dari sifat sayang diri belaka. Sumoi, andai kata Sumakyat tidak berbuat yang merugikan keluargamu, andai kata dia melakukan hal yang baik seperti yang dilakukan putranya, tentu dia takkan kau anggap musuh. Jadi, sama sekali bukan pribadinya yang membuat engkau mendendam, melainkan perbuatannya terhadap dirimu. Kalau perbuatan itu baik dan menguntungkan dirimu, maka engkau merasa berhutang budi. Kalau perbuatannya buruk bagimu dan merugikan dirimu, tentu akan kau anggap sebagai dendam sakit hati yang harus dibalas. Dengan demikian, maka terciptalah rantai yang tiada putusnya berupa balas-membalas, baik membalas budi maupun membalas dendam. Bukankah itu sudah seharusnya demikian, Suheng? Sudah adil kalau budi dendam dibalas sehingga menjadi adil namanya? Bukankah sudah demikian pada umumnya hukum karma? Hanti menggeleng kepalanya. Memang demikianlah pendapat umum yang telah menjadi tradisi usang. Karena kepercayaan dan pendapat turun-temurun seperti inilah membuat kita terseret ke dalam arus yang dibuat manusia sendiri dan dinamakan karma. Meter rantai itu terbentuk dari perbuatan-perbuatan yang menghendaki akhiran yang menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang bertujuan, berpamrih. Apakah artinya perbuatan baik maupun buruk kalau didasari tujuan tertentu, berpamrih yang bukan lain hanya pencetusan dari rasa sayang diri belaka? Perbuatan demikian itu, baik maupun buruk adalah perbuatan yang tidak wajar, yang palsu dan karenanya selalu berkelanjutan dan berekor tiada kunjung putus dan menjadi hukum karma. Layaknya kalau hidup kita ini hanya kita isi dengan perbuatan-perbuatan palsu yang lebih patut disebut hutang-pihutang. Tidak ada kebebasan, tidak ada kewajaran sama sekali. Siobwe terkejut dan juga terheran mendengar pendapat yang baru sama sekali ini, yang belum pernah didengarnya. Ia memandang Suhengnya dengan alis berkerut dan dia membantah, akan tetapi, Suheng, apakah heng kau hendak menganjurkan agar kita tidak usah mengenal dan membalas budi? Suheng, orang yang tidak mengenal budi adalah orang yang rendah dan tidak baik. Kembali Honki menggeleng kepalanya, memandang Sumoy-nya dengan tajam lalu berkata, suaranya bersungguh-sungguh. Ucapanmu itu mencerminkan pandangan umum, namun sesungguhnya pandangan seperti itu adalah tidak tepat, Sumoy. Mengapa tidak tepat? Orang harus selalu mengingat budi orang lain yang dilimpahkan kepadanya dan berusaha untuk membalas budi itu. Cobalah renungkan dalam-dalam dan dengarkan baik-baik kata-kataku ini, Sumoy. Orang yang mengingat dan membalas budi orang lain adalah orang yang menghendaki agar budinya diingat dan dibalas orang lain pula. Apa salahnya dengan itu? Saling membalas budi adalah perbuatan orang sopan dan baik. Kalau sudah dijadikan keharusan balas-membalas, berarti bayar-membayar dan perbuatan itu tidak patut disebut budi lagi, melainkan semacam hutang-pihutang. Dengan mengingat dan membalas budi orang lain berarti merendahkan orang itu, merendahkan pula nilai perbuatannya yang hanya disamakan dengan hutang. Renungkan baik-baik, Sumoy. Bukankah begitu? Siaw Boye tercengang, kemudian menarik napas panjang dan mengangguk perlahan. Wah, kebenaran pendapatmu tak dapat dibantah memang, Suheng. Akan tetapi sungguh janggal, sungguh aneh dan menyimpang dari pendapat umum. Bukan pendapatku, Sumoy. Setiap pendapat dari siapapun juga datangnya, tidak dapat dibenarkan, karena pendapat hanya memancing pertentangan. Kalau yang kau dengar tadi kau sebut sebagai pendapatku dan kau anggap benar, tentu akan muncul orang lain yang menganggapnya tidak benar, maka terjadilah pertentangan. Aku hanya mengajak engkau bersamaku mempelajari hal itu dan bersama mencari tahu apa artinya membalas dendam. Sudah jelas sekarang bahwa budi dan dendam hanyalah pencetusan dari sayang diri yang menciptakan karma, menciptakan sebab dan akibat. Kalau kita tersesat, takkan pernah kita dapat membebaskan diri dan hidup ini menjadi sia-sia, menjadi permainan sebab-akibat. Karena si akibat sendiri pun berekor dan menjadi sebab dari akibat yang lain lagi. Sedangkan si sebab pun menjadi akibat dari sebab yang terdahulu. Bukankah seyogianya kalau kita membebaskan diri dari ikatan mata rantai yang tiada kunjung putus itu? Akan tetapi, Suheng. Manusia jahat macam Sumakyat telah mengakibatkan kematian ayahku, kehancuran keluarga ayah. Mana mungkin aku tinggal diam saja tidak membalas dendam yang hebat ini? Membalas dendam dengan care bagaimana, Sumoy? Tentu saja dengan membunuh manusia laknat itu. Hem, Sumoy, engkau bilang bahwa Sumakyat jahat karena menyebabkan kematian ayahmu, dan engkau hendak membalas dengan membunuhnya. Kalau dia membunuh ayahmu kemudian engkau membunuhnya, lalu siapakah di antara kalian berdua yang baik dan jahat? Mana mungkin melenyapkan kejahatan dengan kejahatan pula? Mana bisa merubah kekerasan dengan kekerasan pula? Engkau bilang bahwa putra orang yang kau anggap musuh besarmu itu, adalah seorang yang baik dan bersikap baik kepadamu. Kalau engkau membunuh ayahnya, biarpun engkau menganggapnya sebagai akibat perbuatan Sumakyat, bukankah perbuatanmu itu berubah menjadi sebab dendam baru, yaitu dendam di hati putranya, Sumahoat yang akan membalas kematian ayahnya? Aku tidak takut. Bukan soal takut atau tidak takut yang kita selidiki, Sumoy. Melainkan soal tepat tidaknya terseret ke dalam meter rantai dendam-mendendam. Siaw Mwee menundukkan mukanya. Tak dapat ia membantah kebenaran baru dan aneh yang dikemukakan Suhengnya ini. Kematian ayahnya, kehancuran rumah tangga ayahnya memang akibat perbuatan Sumakyat. Akan tetapi Sumakyat tidak akan semata metu melakukan hal itu tanpa sebab-sebab tertentu. Dia telah mendengar betapa Sumakyat amat membenci keluarga Suling Emas, amat membenci Menteri Kamliong Putra Suling Emas. Dan karena ayahnya, KHU Teksan adalah murid Menteri Kamliong, Tentu saja terlibat dalam urusan dendam-mendendam itu dan menjadi korban dalam membela gurunya. Aku tidak dapat menyangkal kebenaran ucapanmu, Suheng. Aku menurut saja apa yang akan kau lakukan asal saja engkau. Melihat keraguan semuanya, Han Ki bertanya, Asal saja aku mengapa, Sumoy? Asal engkau tidak melupakan cinta kasih di antara kita. Han Ki tersenyum, akan tetapi hatinya perih. Dia mencinta Siobwe, bukan hanya cinta seorang Suheng terhadap sumoynya, melainkan terutama sekali cinta seorang pria terhadap seorang wanita dan tidak ada cita-cita yang lebih nikmat dan akan membahagiakan hatinya daripada hidup sebagai suami-istri untuk selamanya dengan sumoynya ini. Akan tetapi, di sana masih ada Maya. Sebelum urusan dengan Maya dapat diatasi, bagaimana mungkin cinta-cinta itu dapat terlaksana tanpa gangguan? Mana mungkin manusia melupakan cintanya, sumoy? Yang dapat dilupakan adalah cinta palsu, cinta birahi belaka yang sama sekali tidak ada harganya untuk dibicarakan. Nah, kau tinggallah di istana Pulau Es lebih dahulu, sumoy. Aku akan kembali ke darat dan mengajak pulang Maya Sumoy. Mereka telah tiba di tepi Pulau Es Yauble Em lomcat ke darat, memandang Suhengnya yang masih tinggal di dalam perahu, berkata penuh keraguan. Bagaimana kalau dia tidak mau, Suheng? Dia mau atau tidak? Engkau, tentu akan kembali secepatnya ke sini, bukan? Dia tentu dan harus mau jawab Hongki sambil mendayung perahunya dengan cepat ke tengah laut menuju ke barat, diikuti pandang matis Yauble Em yang penuh dengan keraguan dan kegelisahan. Dia maklum akan perasaan hati Suhengnya. Dia tahu bahwa Suhengnya mencintanya, akan tetapi tahu pula bahwa Suhengnya tidak mungkin dapat berbahagia, tidak dapat hidup tenteram sebelum membereskan urusan Maya. Dia bertambah gelisah karena Syaobwe juga maklum bahwa sucinya itu pun mencinta Hongki. Betapapun juga, dia telah menang dalam perebutan cinta kasih itu. Suhengnya mencintanya. Pikiran ini melegakan hati Syaobwe dan dia membalikan tubuh perlahan-lahan berjalan ke tengah pulau, menuju ke istana Pulau Es yang telah bertahun-tahun ditinggalkannya itu.